Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok PPKN, kelas A Sistem Informasi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perat Indonesia terhadap perdamaian dunia yang berlandaskan Pancasila yang beranggotakan Agung, Berdiansah, Kaido Ashar, Rahmat Enaldi, dan Muhammad Iqmal Rota Perdamaian dunia adalah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi semua bangsa dan negara Untuk meraih gagasan tersebut, diperlukan relasi yang baik antar satu negara dengan negara lain Kondisi ini juga dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk bangsa dan negara Menjalin hubungan internasional Perdamaian dunia memungkinkan suatu negara untuk menjalin hubungan internasional yang baik Dengan negara lain Melalui hubungan tersebut, suatu negara dapat memenuhi kebutuhannya dalam berbagai bidang Keseimbangan ekonomi Perdamaian dunia dapat mendukung berlangsungnya kegiatan ekonomi Apalagi setiap negara memiliki sektor ekonomi unggulan tersendiri Dengan adanya perdamaian dunia Setiap negara akan bekerjasama dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi Sehingga perekonomian di suatu negara akan semakin berkembang Stabilitas politik Perdamaian dunia dapat mendukung hubungan kerjasama dan stabilitas politik dan suatu negara Tanpa perdamaian dunia, suatu negara akan mudah terjerat ketegangan konflik dengan negara lain Mendukung keamanan Kehidupan yang aman dan damai saat ini merupakan hasil dari perdamaian dunia Tanpa perdamaian, peperangan rentan terjadi antara suatu negara-negara lainnya Perang PBB terhadap kemerdekaan RI Perang PBB dalam kemerdekaan RI dapat dilihat dengan tutur campuran dalam peristiwa agresi Belanda Yang dilancarkan terhadap wilayah dan kedaulatan politik Indonesia Perang PBB ditunjuk dengan beberapa hal diantaranya Mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak Menyelesaikan pertikaian melalui RBTC dengan cara damai yang lain Mengeluarkan perintah kepada Belanda dan Indonesia untuk menghentikan permusuhan diantara merdeka dan aksi tembak-menembak Membahas masalah Indonesia dan Belanda dalam agendanya Tentang pembentukan-pembentukan Komisi Jaya-Jaya Baik Untuk membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda Komisi inilah yang kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN Yang terdiri atas Australia, Belgia, Amerika Serikat Pada tanggal 28 Januari 1949 Dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang disampaikan kepada Indonesia dan Belanda diantara lain Mendesak Belanda untuk segera dan sungguh-sungguh menghentikan seluruh operasi militernya Dan menesak ke pemerintah RI untuk memerintahkan kesatuan gerilia Supaya segera menghentikan aksi gerilia mereka Dalam sejarah pejuang bangsa Indonesia Sejarah proklamasi tercatat beberapa hasil keputusan yang berhasil dicapai oleh PBB diantaranya Piagam pengakuan kedaulatan Pembentukan RIS Pembentukan Uni Indonesia-Belanda Pembubaran tentara KNIL dan KL Yang diintegrasi ke APRIS Piagam tentang kewarganegaraan Persetujuan tentang ekonomi keuangan Masalah irian barat dan dibicarakan kembali setahun kemudian Pengakuan kemerdekaan Indonesia secara dijur oleh Belanda ditandai dengan adanya piagam pengakuan Kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 Dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat Namun atas kesepakatan rakyat Indonesia Tanggal 17 Agustus 1950 RIS atau Republik Indonesia Serikat Dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI Lalu kontak Indonesia dengan PBB Kontak Indonesia dengan PBB dimulai setelah India dan Australia Mengajukan masalah Indonesia dan Belanda Untuk dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB Pada tanggal 31 Juli 1947 Usulan ini ternyata diterima dan pada tanggal 1 Agustus 1947 DKA PBB mengeluarkan resolusi Yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembok menembak Menyelesaikan pertikaian melalui arbitres atau dengan cara damai yang lain Menindaklanjuti ajakan PBB Maka Indonesia mengurus Sutan Syahrir untuk menghadiri sidang DKA PBB Tanggal 14 Agustus 1947 Sutan Syahrir menyampaikan beberapa hal Yang pertama, pengajuan usul Agustus Belanda menarik pasukan dari Indonesia Menurutnya, perundingan akan sulit dilakukan jika salah satu pihak masih menghadapkannya pistol kepada pihak kedua Yang kedua, untuk mengakhiri berbagai pelanggaran dan menghentikan pertempuran Perlu dibentuk Komisi Pengawas Menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global Yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketata negaraan Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama Atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri Mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya Yang melampaui batas-batas negara lingkup internasional Pelaksana politik luar negeri Republik Indonesia haruslah merupakan pencerminan ideologi bangsa Politik luar negeri berdasarkan Pancasila Pelaksana politik luar negeri Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsepsi ketahanan nasional Politik luar negeri yang bebas aktif Yang dimaksud dengan bebas aktif adalah Politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik neteral Politik luar negeri untuk kepentingan nasional Yang dimaksud dengan diabadikan untuk kepentingan nasional adalah Politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional Sebagaimana tersebut di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Hubungan internasional merupakan hubungan yang bersifat global Meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketata negaraan Pancasila dalam perdamaian dunia Indonesia masih bisa bertahan eksis Karena Pancasila yang sudah mengakar pada bangsa Indonesia Hingga saat ini bangsa Indonesia masih menghadapi derasnya arus Liberalisasi dan ideologi transasional Sebagai dampak dari globalisasi dan terbukanya ruang cyber Bung Karno menawarkan Pancasila sebagai ideologi perdamaian dunia Salah satu kekuatan Pancasila itu ada di konsep gotong royong Menerapkan sila ketuhanan yang maha esa Bagi orang Indonesia, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur Yang hidup dan merasuk dalam kehidupan keseharian masyarakat suku-suku bangsa di Indonesia sejak lama Dan sekaligus merupakan ciri khas budaya dan peradaban manusia Indonesia yang harus terus dipelihara Beberapa makna yang bisa dipahami dari sila pertama Ketuhanan yang maha esa Percaya dan takwa kepada Tuhan yang maha esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai mahluk Tuhan yang maha esa Persatuan Indonesia Mampu menerapkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan Sebagai warga negara dan warga masyarakat setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Mengembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan Dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional Termasuk perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri Diperlukan upaya yang mencangkup kegiatan politik dan hubungan luar negeri Yang berlandaskan ketentuan-ketentuan yang merupakan kepenjabaran Lebih lanjut dari falsapah Pancasila Dasar demikian yang melandasi undang-undang tentang hubungan luar negeri Adalah bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik Memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas Mengatur segala ospek yang menyangkut sarana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut Pembangunan yang dicapai Indonesia di berbagai bidang Telah menyebabkan makin meningkatnya kegiatan Indonesia di dunia internasional Baik dari pemerintahan maupun swasta atau persorangan Dan membawa akibat perlu ditingkatkannya Perlindungan terhadap kepentingan negara dan warga negara Begitulah hasil dari presentasi kami Lebih dan kurang kami maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh